Intro So guys balik lagi sama kuliah sore Oke jadi di video kali ini kita bakal membandingkan performa ketiga buah smartphone 1 jutaan yang punya 3 chipset berbeda Dan menariknya di video kali ini ada 1 chipset kuda hitam yang dipakai di smartphone lokal nih Dan oke langsung aja kita mulai Yang pertama ini ada Snapdragon 662 chipset terbaik milik Snapdragon di kelas harga 1 jutaan Chipset ini sendiri udah lumayan banyak yang pakai ya termasuk di Redmi 9T ini yang bakal jadi perwakilannya Yang selanjutnya ini ada Mediatek Helio G85 chipset terbaik milik Mediatek yang udah lumayan banyak dipakai juga di smartphone 1 jutaan Tapi kali ini untuk duelnya bakal diwakilkan oleh Infinix Hot 10s Dan terakhir tentu aja chipset yang lagi lumayan banyak dibicara ini Yaitu Uni SoC T618 yang saat ini lagi dipakai di smartphone lokal buatan negeri sendiri yaitu adalah Advan GX Nah yang pertama mau kita adu tentu aja dari skor benchmark ketiganya Disini aku udah siapin 3 aplikasi benchmark yang cukup populer Di antaranya ada Antutu Benchmark versi 9, 3DMark dan yang terakhir ini ada Geekbench 5 Buat pakai Antutu Benchmark versi 9 ketiganya tuh bisa sama-sama dapetin skor yang tembus 200 ribuan Dimana Mediatek Helio G85 ini punya skor paling tinggi di angka 251 ribu Disusul sama Uni SoC T618 yang dapetin skor 233 ribu Dan yang paling kecil ini Snapdragon 662 yang punya skor 201 ribu aja Kalau kita perhatiin lebih detail skor CPU ketiganya ini cukup berimbang Dimana punya skor yang masing-masing ada di angka 60 ribuan Sementara kalau kita lihat skor GPU-nya atau grafiknya ini punya Snapdragon 662 Dengan jenis grafis Adreno 610 itu cuma dapetin skor di angka 30 ribuan aja Nah karena Uni SoC T618 dan Mediatek Helio G85 punya jenis GPU yang mirip yaitu Mali-G52 Makanya disini buat skor keduanya ya mirip-mirip dan gak berbeda jauh Oke lanjut ke aplikasi benchmark berikutnya yaitu adalah 3DMark Disini buat hasil ketiganya bisa langsung jelas terlihat ya Kalau lagi-lagi Mediatek Helio G85 dan Uni SoC T618 ini punya skor yang mirip Yaitu ada di sekitaran 720-an buat best loop dan lowest loop skornya Sementara Snapdragon lagi-lagi harus gigit jari Dengan dapetin skor di angka 370-an buat best loop dan lowest loop skornya Sedangkan buat stability ketiganya ini udah sama-sama bagus Dan lolos di angka lebih dari 99% Oke next ke aplikasi Kickbench 5 Disini buat ketiganya cukup berimbang ya Buat single core di Uni SoC T618 ini punya skor yang paling tinggi yaitu 384 Disusul Mediatek Helio G85 dengan 369 dan terakhir Snapdragon 662 dengan skor 317 Sementara buat multi corenya ini punya Snapdragon 662 unggul dengan dapetin skor 1424 Disusul dengan Mediatek yang punya skor 1341 dan terakhir ada Uni SoC T618 dengan skor 1327 Oke kalau tadi kita udah liat skor benchmark ketiganya Next kita mau langsung mainin game beneran Disini game pertama tentu aja game Mobile Legends Settingan grafik ketiganya ini berbeda ya Dimana settingan grafik di Mediatek Helio G85 yang ada di Infinix Hot 10s ini belum dapetin grafik ultra Sementara kalau buat Uni SoC T618 dan Snapdragon 662 ini udah bisa dapetin grafik ultra Tapi ketiganya udah bisa sama-sama dapetin high frame rate mode on Buat ketiganya bisa kalian liat kalau ketiga chipset ini mampu menghandle dengan sangat baik FPS juga buat ketiganya cukup stabil dengan dapetin fps di kisaran 55-60 fps selama permainan berlangsung Dan overall di game Mobile Legends ini bisa dibilang masih terlalu mudah ya Buat ketiganya jalanin di grafik tertingginya Oke next ke game berikutnya yaitu adalah game PUBG Mobile Disini kalau kita liat Uni SoC T618 hadir dengan pilihan grafik bawaan yang cukup menjanjikan Kalian bisa pilih settingan smooth ultra atau mau pake HD High nya Nah tapi disini kita bakal pake settingan smooth ultra nya aja ya Dan ternyata saat dimainin Uni SoC T618 ini bisa dapetin frame rate yang cukup lumayan bagus saat awal-awal game Yaitu ada di angka 39-40 fps Terus saat udah masuk ke pertengahan game suhu di Uni SoC T618 ini udah lumayan meningkat Cuma frame rate bisa dapetin hasil yang cukup terjaga di angka 37-40 fps Saat menuju akhir atau late game suhu juga masih kerasa hangat di backdoor nya Tapi lagi-lagi Uni SoC T618 ini mampu cukup mengejutkan dengan dapetin frame rate di angka 37-40 fps Keren Oke sementara kalau Mediatek Helio G85 Seperti yang kita tau chipset ini juga udah oke banget buat mainin game PUBG Mobile Settingan grafik bawaannya mirip kayak Uni SoC T618 yang bisa dapetin smooth ultra atau HD High Tapi karena sama kayak tadi kita bakal pake settingan smooth ultra nya aja Saat awal-awal game ini frame rate ada di angka 39-40 fps Terus saat pertengahan game ini fps juga masih terjaga dengan baik Namun suhu masih lebih adem ketimbang Uni SoC T618 tadi Sementara buat late game frame rate nya ini ada di angka 35-40 fps Dan overall performanya ini mirip-mirip ya Kayak Uni SoC tadi dan hasilnya ini cukup memuaskan Sementara itu buat Snapdragon 662 ini punya grafik bawaan tuh cuma di smooth high dan HD medium aja Karena gaimbang kalau misal kita tetep mainin di grafik bawaannya Makanya disini aku ada install GFX tool demi buka settingan smooth ultra nya Dan ternyata ini hasilnya tidak mengecewakan sama sekali ya Meski frame rate yang didapat ini gak semaksimal kedua chipset tadi Saat awal game ini frame rate ada di angka 38-40 fps Saat menuju mid game atau pertengahan game ini frame rate nya sempet gak stabil dan ada di kisaran 34-38 fps Sementara setelah itu frame rate kembali normal dan bisa dapetin frame rate di angka 36-40 fps Yang bisa jalanin sampai akhir permainan Overall ketiganya ini udah sama-sama oke buat mainin game ini Cuma ada catatan dimana di Snapdragon 662 ini kita ga dapet settingan smooth ultra nya secara langsung ya Dan harus pake aplikasi pihak ketiga Oke lanjut ke game terakhir yaitu adalah game Genshin Impact Di game ini ketiga smartphone ini kita set ke settingan lowest 60 fps ya Karena kita harus sadar diri aja kalau ketiga smartphone ini kelasnya tuh di entry level yang bakalan kewalahan buat jalanin game ini Oke buat Uni SoC T618 ini saat kita coba mainin tuh lumayan enak buat dipake Frame rate ini ada di angka 25-45 fps secara keseluruhan Dan sebenernya buat dipake main game Genshin Impact ini udah bisa-bisa aja ya Saat dipake jalan ini frame rate nya cukup tinggi yaitu ada di angka 35-45 fps Cuma jangan beraspek terlalu tinggi aja ya Karena ini saat dipake bertarung itu fps nya cukup rendah yaitu sampai ke 25 fps Kalau untuk Mediatek Helio G85 ini juga mirip-mirip FPS tuh saat dipake jalan-jalan ini ada di angka 30-42 fps Tapi kalau dipake untuk bertarung saat bener-bener kondisinya lagi ramai Ini fps bisa drop sampai ke angka 22 bahkan ada yang sampai 15 fps Yang bikin pengalaman main ini agak kurang asik Sementara kalau Snapdragon 662 ini malah lebih parah Saat bertarung fps bahkan bisa sampai drop ke 15 fps Ditambah saat kondisi lagi bener-bener rame dan ngeluarin banyak efek Chipset ini bakal cuma dapetin frame rate di angka 10 fps aja Yang dimana ini udah gak nyaman banget Overall ketinggianya sama-sama kurang nyaman buat dimainin Cuma Uni SOC T618 dan Mediatek Helio G85 ini masih agak mending Dan masih lumayan oke jika dibandingkan dengan Snapdragon 662 tadi Yang lumayan parah saat jalanin game Genshin Impact ini Dan oke mungkin segitu aja buat video perbandingan ketiga chipset Yang dipakai di ketiga smartphone berbeda ini Terima kasih buat yang udah nonton video ini Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih yang udah nonton video ini Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax